Halo guys, welcome to channel Red Sanchez for Fun. Dan di video kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap speaker mini, speaker portable YD701 yang banyak dijual di online shop guys. Dimana harga speaker ini bisa dibilang cukup murah banget. Dan penampakannya di ini ya, di online shop itu seperti ini guys, YD701. Dan alangkah kagetnya saya ketika barangnya datang, benar-benar sangat istimewa sekali guys. Oke baiklah langsung aja kita. Buka untuk paketannya guys. Ya ini dia. Untuk buka dos dari ini ya pengirimannya saya sudah gak masukin ya karena terlalu panjang nanti guys. Dan ini micnya ya, kita dapat mic disini juga. Dan speaker nya langsung aja kita buka guys. Dan inilah dia isi dari dosnya guys. Seperti ini aja guys. Wow sangat elegan sekali guys. Sangat futuristik ya. Ada seperti biasa ya. Ada tempat flash disk, memory, dan juga colokan mic, charger. Dan tombol on off nya disitu di atas. Ada tempat HP juga guys. Wah. Coba kita tes pasang satu HP disini dan ya HP ini bisa guys. Bisa masuk disini dengan pas. Ini Realme, apa, Realme C17 bisa masuk dengan pas disitu. Oke disini sticker itu sepertinya hilang. Mungkin masih ada di dalam dosnya nanti kita coba lihat. Dan saat saya nyalain disini, yang paling mengejutkan itu guys. Gak mau menyala. Dan saat di charge juga gak ada lampu LED yang menyala. Karena biasanya, kalau charge nya memang masuk, lampu LED nya akan menyala guys. Setidaknya, walaupun lampu LED nya itu gak begitu nampak. Setidaknya dia kelihatan dari luar-luar seperti ini. Nah ini kalau kita nyalain paksa, dia menyala seperti ini guys. Tapi gak akan bisa ngeluarin suara. Suara Bluetooth mode nya itu gak ada. Hanya lampu yang kayak buram seperti itu. Jadi disini, saya akan langsung membuat tutorial bagaimana caranya memperbaiki speaker aktif yang baru beli. Tapi gak bisa menyala seperti ini guys. Disini, sebagai ininya ya. Kita coba charge sebentaran dulu. Dan langsung kita colokin USB juga untuk pengatiasannya guys. Dan disini, speaker nya memang gak menyala sama sekali. Ini kan videonya dalam kondisi saya mute guys. Karena memang gak ada suara muncul ya. Suara break-break-break pun gak ada. Seperti itu. Pokoknya dia kayak suara ssssss kayak gitu aja lah. Dan ini ya, charge nya kita pakai yang charge HP ini normal. Charge nya masuk. Tunggu ini kok gak begitu nampak ya. Udah dicerahin layarnya juga gak nampak guys. Oh iya, kita kunci layarnya dan kita charge. Nah ini baru muncul ya guys. Dan charge nya normal. Memang speaker nya ini yang bermasalah. Nah oke guys. Gak perlu lama-lama ya. Langsung aja kita bongkar untuk speaker ini. Kita mau lihat seperti apa sih masalah yang sebenarnya terjadi. Oke kita... Oh ini obengnya kebasaran guys. Obengnya kebasaran. Kita pakai obeng yang kecil aja. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel Red Sonches for Fun. Salam kenal dari saya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk proses perbaikannya guys. Jadi kalau kamu yang memilih speaker aktif baru. Yang mau merek ini ataupun merek lain. Tapi tiba-tiba langsung gak nyala. Kita langsung bongkar aja guys. Dan sangat mengagetkan sekali guys. Di sini saya sangat kaget. Itu lihat guys. Baterainya itu kok melekat di magnetnya seperti ini. Pantesan aja. Dia gak mau nyala karena baterainya lepas guys. Ya ampun ini kabelnya putus nih guys. Gimana dia aja mau menyala kalau kabel baterainya ini putus. Sudah kita solder aja dulu untuk baterainya ini. Dan baterai-baterai seperti ini guys. Banyak banget dijual di toko-toko elektronik. Seperti itu ya. Pokoknya untuk mic-mic bluetooth, speaker bluetooth itu rata-rata baterai dalamnya seperti ini aja. Jadi positifnya itu yang ada agak lubang-lubang seperti ini guys. Nah bisa kelihatan di kamera. Dan untuk negatifnya itu yang gak ada lubang-lubangnya. Yang rata aja. Jadi di sini kita siapin kabelnya. Dan kita siapin soldernya juga ini guys. Kita akan... Dan timah juga ya pastinya timah. Kebetulan tadi ada timah di sini. Habis memperbaiki HP. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali timahnya ini guys. Jadi kita isi sedikit flux. Supaya proses soldernya bisa berlangsung dengan baik. Oke. Kita solder dulu satu per satu guys. Kita isi timah dulu ya. Baru kita solder. Untuk kabelnya. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini. Silahkan di subscribe ya guys channelnya. Dan buat yang nonton lewat Facebook. Silahkan juga diikuti dan di like untuk peg redstone just for funnya. Sekarang tinggal kabel yang negatifnya lagi guys. Kita pasang timah dulu. Kemudian. Kabelnya kita solder di sini. Oke setelah disolder. Kita biarin aja dulu dia melekat di magnetnya ini. Karena baterai ini bahannya besi nih guys. Oke kita langsung cas. Dan saya perhatikan lampunya disini langsung menyala merah. Langsung menyala merah guys. Nuh kelihatan sedikit-sedikit ya. Tapi gak begitu jelas. Disini saya mencoba memperlihatkan hanya agar jelas. Tapi susah banget ya. Itu lednya tuh ada di belakang situ guys. Nah kelihatan ya merah-merah sedikit seperti ini. Nah saya matikan dulu lampunya nih guys. Dan terlihat disitu. Kalau lednya tuh udah menyala seperti ini. Berarti proses charger kita sudah berlangsung. Dan sekarang langsung aja kita tes nyalain. Kita pasang flash disk dulu guys. Dan sekarang barulah suara asli daripada saat merekam video ini saya putar. Dan sekarang barulah suara asli daripada saat merekam video ini saya putar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah guys! Sekarang kita tes salonnya tanpa menggunakan charger. Terima kasih telah menonton! 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 posisi baterainya itu dan sekarang kita taruh lem guys supaya dia jadi kuat disini saya menggunakan lem LCD yang warna hitam aja karena lem ini pasti sangat kuat sekali untuk melekatkan baterai ini guys jadi setelah di lem nanti kita tunggu sampai benar-benar kering minimal beberapa jam biar benar-benar mantap seperti itu oke sekarang kita rakit dulu spekernya guys sambil menunggu lemnya kering jadi ingat ya untuk memasang gagang atasnya itu guys jadi disini kabelnya kita rapikan dulu barulah kita memasang bodinya ini guys dan jangan lupa bautnya kita kencangkan semuanya setelah kita rakit seperti ini sebaiknya kita cas dulu beberapa jam sambil nunggu lemnya kering guys nanti akan kita lakukan pengetesan dengan bluetooth dan juga untuk micnya ini oke lah guys ini sudah saya cas beberapa jam tadi ya jadi saya ini ngetesnya di kamar aja guys karena di luar itu ribut banget ya dan ini pun udah di kamar juga tetap saya cari waktu biar anak-anak gak kedengaran suara yang sampai disini jadi disini yang kita tes dulu suara microphone ya bluetoothnya udah jalan ya jadi permasalahan tadi itu hanya di baterai yang lepas guys dan ini lemnya udah kering ya pasti kita kocok-kocok juga gak apa-apa guys ya lemnya udah kering nih gak bakal lepas lagi oke kita tes dulu micnya guys tes tes mic tes tes satu dua tiga tes mic ya this is lagu hip hop ya jadi gak ada kendala di mic guys bagus micnya oke selanjutnya kita place this ya sudah tadi di tes yang gak usah tes lagi lah sekarang bluetooth aja lah kita nyalain dulu bluetooth di hp kita oke sih ini bluetoothnya maksud baru dinyalain kita tunggu dulu sampai bluetoothnya coba kita cari dulu oke belum ditemukan ya oh yang ini mungkin guys yang kamar headset ini kah ya yang ini kayaknya yang kamar headset ini coba kita klik aja masuk ya guys coba kita putar lagunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sekian ya guys jadi guys sekarang untuk speaker aktifnya udah selesai kita perbaikin dan sudah bisa digunakan dengan baik ya guys jadi sekian aja video video unboxing dan sekaligus tutorial perbaikan dari saya terima kasih banyak udah berkunjung di channel Redzone Jazz Warp One ini guys dan sampai jumpa lagi di video lainnya oh iya jangan lupa untuk subscribe ya guys channelnya dan juga di ikuti halaman Facebook Redzone Jazz Warp One nya buat yang nonton lewat Facebook oke sampai jumpa lagi di video lainnya bye bye sub indo by broth3rmax